Dan untuk lagu buka, kita menyediakan di Advent Yul Sing nomor 165, Showers of Blessing. Ini sama-sama, Sanda. There shall be showers of blessing sent from the Saviour above, showers of blessing, showers of blessing beneath, mercy from strongholds are falling, but for the showers beneath, there shall be showers of blessing, praises re-fighting again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain, showers of blessing, showers of blessing beneath, mercy from strongholds are falling, but for the showers beneath, There shall be showers of blessing, oh that today they might fall, now as to God we're confessing, now as on Jesus we call, Showers of blessing, showers of blessing beneath, mercy from strongholds are falling, but for the showers beneath. Untuk doa buka, kita minta kesediaan oleh Oma Ike, boleh berdoa, yang bawa rendungan pada pagi hari ini adalah kakak Ruth Marino. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur lagi Tuhan, jika pagi hari ini kami semua boleh bangun dari tidur, diberikan kesempatan yang baru untuk boleh menjalani probation kami Tuhan, terima kasih Bapak sepanjang malam kami boleh tidur dengan aman. Dan pagi hari ini, kami siapkan hati kami untuk disegarkan lagi dengan firman Tuhan, yang Tuhan mau sampaikan lewat Iyut, berkati dia Tuhan, supaya apapun yang dia sampaikan, semua itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan. Dan kami semua boleh dituntun pada kehendak Tuhan saja. Bapak, berkati semua keluarga present truth, saudara-saudara yang sudah tergabung di sum ini. Ialah kemenangan demi kemenangan atas setiap pergumulan kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami boleh alami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus yang sudah menjadi penegus desa kami. Amin. Amin. Terima kasih Om Maike. Untuk selanjutnya, kita akan menyerahkan kembali Kak Iyut, yang akan membawa melancarkan pagi hari ini. Dipersilakan Kak Ruth Marina. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Iyut dari Sondan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi, pada pagi hari ini, kita sama-sama mau belajar lagi firman Tuhan. Kita mau share screen dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Artinya itu untuk saya. Dan ini gambarnya hanya berupa gambaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan kita mau baca kutipan. Kita boleh... Kita boleh minta baca dari yang disondar. Boleh Kak Iyut. Boleh Kak Iyut. Dalam anugerah putranya yang terkasih. Memukau para malaikat suci. Tuhan begitu mencintai dunia sehingga dia memberikan putranya yang tunggal. Bahwa siapapun yang terkasih. Dan kepadanya tidak boleh mencintai dunia. Dan tidak boleh mencintai dunia. Tetapi memiliki hidup yang kekal. Itu mencintai dunia. Itu menyenangkan hati Bapak bahwa dia... Bahwa di dalam dirinya segala kepenuhan harus tinggal. Dia berpikir itu bukan perampokan untuk menjadi sama dengan Tuhan. Namun dia membuat dirinya tidak memiliki reputasi. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dibuat serupa dengan manusia. Dan ditemukan dalam mode sebagai seorang manusia. Dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati. Bahkan kematian salib. Terima kasih, Itin. Terima kasih, Itin. Jadi dari kutipan ini, kita awali dengan God is love. Dan God is love itu dimanifest dengan cara apa, Itin? Dimanifest dengan cara dia memberikan anaknya ya. Kak Iyut yang tunggal. Setelah itu manifestation-nya. Dan pemberiannya itu anaknya satu-satunya yang tunggalkan Itin. Halo kakak Iyut. Ini di kutipan ini juga kita tahu. Bahwa Tuhan Yesus. Dia setara dengan Bapak dan semua kepenuhan dia sudah tinggal di dalamnya. Dan tetapi walaupun Tuhan Yesus sudah mempunyai semuanya kan. Dia menjadikan dirinya. Tidak ada reputasi untuk mengambil bentuk dari seorang hamba. Dan menjadi sama seperti ini. Dan ini adalah yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita tahu juga waktu itu kita sudah belajar. Waktu kita baca di Patrick's and Prophets. Waktu renungan pagi yang terakhir. Di situ juga kita sudah belajar bahwa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke dunia. Di situlah manifestation God is love. Dan selanjutnya kita baca ayat. 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 Yang kasih Bapak dimanifest pada kita. Karena Bapak menyirimkan satu-satunya anaknya. Yang dimana kita bisa hidup melalui dia. Siapa him ini Itin? Anaknya kakak Iut. Oh Itin. Halo bisa dengar? Iya. Itin kalau ditanya him ini siapa? Iya anaknya kakak Iut. Dan inilah kasih itu bahwa bukan kita yang mengasihi alat. Alat tetapi alat mengasihi kita dan mengirimkan anaknya untuk jadi pendamaian untuk dosa-dosa kita. Dan ini kalau kita baca di ayat lain juga di Roma berapa Itin? yang kita tersendris dari lagunya ya. Roma 3 ayat 25 kakak Iut. Ya. Kak Iut saya tahu. Mantap. Jadi kalau di Roma 3 ayat 25 juga di... Kita mau tanya Sonder yang sudah jadi scripture song ya. Di situ Itin atau yang kita mau tanya Itin lagi gak apa-apa ya. Di Roma 3 ayat 25 anak menjadi propitiation. Eh propitiation. Bagaimana Itin? Bagaimana Itin? Dengan cara bagaimana? True fit in his blood. Mantap. In. Ini kita baca kutipan lagi. Kasih Bapak adalah rantai emas yang mengikat manusia yang finite. Mengikat manusia yang finite. Kepada dirinya. Kasih ini melewati kita punya pengetahuan dan ilmu-ilmu dunia. Ilmu manusia tidak bisa menjelaskannya. Kebijaksaan manusia juga tidak bisa mengerti. Orang tua bisa mengasihi anaknya. Tapi kasih Bapak itu lebih besar, lebih luas, lebih dalam daripada kasih manusia yang sebisa apapun itu. Semua kasih yang turun dari generasi ke generasi melalui saluran hati adalah dan semua mata air kehidupan yang terbuka di anak-anak manusia. itu hanya sebatas real yang paling kecil. Apa itu realnya? Real yang paling kecil kepada samudera yang luas. waktu kasih itu dibandingkan dengan kasih Bapak yang infinite, yang tidak bisa dijelaskan, dan yang tak kenal Allah. dan kamu bisa merenungkan itu setiap hari dalam hidup. Kamu bisa belajar firman Tuhan dengan rajin untuk usaha mengerti itu, dan kamu bisa menggunakan semua kuasa dan kemampuan yang Bapak sudah berikan kepada kamu, tapi kasih itu tetap lebih jauh diatasnya tetap tidak bisa dibayangkan. Kamu bisa belajar kasih itu untuk waktu yang lama, tapi kamu tetap tidak akan bisa sepenuhnya mengerti bagaimana panjang dan luas dan dalam dan tingginya kasih Bapak. dan ini juga seperti yang kita baca di kita pelajari di Bible Study hari sahabat kemarin, apa yang Mrs. White bilang di bukunya yang GBG itu. seperti yang Mrs. White bilang kan, saya tidak mengerti kenapa, bagaimana juru selamat yang murni dan kudus mampu menanggung ini semua yang adalah hasil dosa yang dia nggak pernah alami, yang nggak pernah cicipi, nggak pernah ada di surga, tapi kenapa juru selamat itu bisa tanggung, bisa menahannya, dan bisa menjalannya, dan karena dia made sin, saya bisa dibuat menjadi benar oleh Bapak di dalam dia. ini yang seperti kita pelajari dari sahabat kemarin kan, bagaimana Tuhan Yesus yang bisa endorse semuanya, pahal yang berat, yang nggak ada manusia yang bisa, yang pernah alami pengalaman seberat yang Tuhan Yesus alami, tapi Tuhan Yesus bisa tanggung itu semua. Oke, kita mau minta baca selanjutnya, yang dari Sonder, Eca boleh baca? Ada Eca. Pagi, Eca. Pagi, Eca. Pagi, Eca. Pagi, Eca. 16. Tetapi, aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dari apa Tuhan akan menyelamatkan? Selanjutnya, Eca boleh baca lagi? Boleh, Kak Iyot. Roma 7 ayat 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this dead. Ayat 25, I thank God to Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God. But with the flesh, the law of sin. Oke. Terima kasih, Eca. Dan, dari apa akan Tuhan akan menyelamatkan kita? The Lord shall save me. Dan di Roma 7 ayat 24, manusia itu sangatlah wretched, dan siapa yang bisa melepaskan kita dari apa Eca? Kenapa the body of this dead, Eca? Kenapa dikatakan tubuh maut? Berdasarkan yang kita sama-sama pelajari hari Sabat, apa yang Eca ingat? Karena manusia sudah berdosa ya Kak Iyot. Karena sudah berdosa jadi apa? Body kita itu adalah kematian. Apa kematian hubungannya sama dosa? Apa hubungannya kematian sama dosa Eca? Kematian itu adalah upah dari dosa Kak Iyot. Jadi, hukum bilang apa Eca? Orang berdosa harus mati. Terima kasih Eca. Sama. Jadi, karena semua manusia sudah berdosakan, sebuah manusia ratched. Dan terperangkap dalam body of this dead ini. Karena hukum menuntut manusia untuk mati. Karena memang manusia sudah berdosa, dan upah dosa adalah maut. Dan siapa yang bisa deliver, siapa yang bisa menyelamatkan, siapa yang bisa meluputkan manusia dari body of this dead ini. Ya, selanjutnya. God. Through Jesus Christ. Our Lord. Sehingga dengan mind, kita bisa yang tadinya nggak bisa kan, yang tadinya tidak bisa menurut, jadi bisa menurut. tapi kalau dengan flash, kita cuma bisa menurut law of sin. Kita malah melayani dosa. Dan kapan ini kita akan call upon God? Kapan kita harus berseru kepada Allah? di ayat selanjutnya? Di ayat selanjutnya? Evening, morning, at, noon, saya akan berdoa, dan berseru dengan keras. Dan dia akan dengar suara saya. di ayat selanjutnya. apakah cukup hanya sekali atau beberapa kali kita berdoa atau kita call upon God? Kita berbicara kepada Bapak. Harus evening, morning, dan noon. Apakah ini artinya sepanjang hari kan? dan dikutipan bilang apa? No man is safe an hour without prayer kan? Nah ini kita mau baca ayatnya. Genesis 28 ayat 12. Yes. For a day you No man is safe for a day. Oh iya, thank you. A day or an hour ya, Aunty? No man is safe for a day or an hour. Oh iya, thank you Aunty. Kita ingat ada jam yang kita lupa di punya hari. For a day? For? Udah, udah benar. Or? Or? Terima kasih Aunty Esther. Di GC berapa Aunty? Saya lupa kutipannya. Iya. Di, ini apa? Bab 32 itu. Kemenangan akhir. Bab terakhir, chapter terakhir. For an hour ya? Iya. Chapter 32. 2. Terima kasih Aunty. Sama-sama. Kita mau baca ayat ini, Genesis 28 ayat 12. kakak Iyut punya ketipan di GC 530.2 terima kasih dan apakah itu Iyut iya kakak Iyut terima kasih Sondar makanya dia bermimpi dan melihat ada tangga di bumi dan ujung atasnya dari tangga itu sampai ke langit dan melihat melekat-melekat Allah naik dan turun di tangga itu ada yang tahu ini ayat atau cerita tentang apa? tentang tentang tangga Yaakub kan Jacob's apa itu ledernya kan? apa itu leder? tetap yang dimaksudkan tangganya yang dimana disetup di bumi dan sampai ke langit lalu ada melekat yang naik turun di tangga itu di John 1.51 ada langit terbuka dan malaikat malaikat Allah turun naik dimana? di son di son of man apakah tadi di tangganya juga ada angels of God yang naik dan turun kan? dan ujungnya sampai ke langit sampai ke heaven leder atau tangga yang yang di Jacob's leder itu adalah son of man dan kita mau baca kutipannya oke ini kita baca karena rada banyak waktu Jacob terbangun dia berkata pastilah Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya dan dia takut dan berkata betapa mengerikannya tempat ini ini tidak lain adalah rumah Allah dan ini adalah gerbang surga Kristus adalah tangga yang dilihat Jacob Kristus adalah mata rantai ingat tadi kita ada baca mata rantai kan? the love of God is a golden chain rantai emas dan menghubungkan manusia yang finite yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas finite dan infinite bersatu dan tangga ini mencapai titik paling rendah dari bumi dan kemanusiaan yang paling rendah ke surga yang paling tinggi kita harus naik tangga yang dilihat Yaakub tetapi tidak dengan kekuatan kita sendiri kebaikan Allah yang menuntun pada pertobatan dan reformasi kita tidak akan dibiarkan berjuang sendirian jadi tangga yang Yaakub lihat itu adalah Christ dan Christ itu ini manifest kutipan yang tadi kita baca kan eh konfirmasi maksudnya bahwa Christus adalah manifestation dari the love of God yang adalah golden chains rantai emas yang menghubungkan manusia dengan surga karena ada Christus lah manusia kita semuanya yang finite bisa connect dengan yang infinite Christus ada di titik dimana the lowest yang paling rendah gak ada yang lebih rendah daripada titik ini dan humanity yang paling rendah tapi ujungnya mencapai surga yang paling tinggi ujung atasnya top of the ladder dan kita harus naik tangga itu apa artinya naik tangga itu kan yang Bapak gak akan biarkan kita struggle sendirian gak akan dibiarkan kita berjuang sendirian waktu naik tangga kita mau baca kutipan ini ini adalah kutipan dari Great Controversy bab terakhir kalimat terakhir di iya ini bab terakhir kalimat terakhir yang akhirnya dikatakan penutupan dari buku Great Controversy ini kutipan ya Great Controversy sudah berakhir dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi seluruh dunia jadi bersih satu denyut harmoni dan kegembira kegembiraan berdenyut melalui ciptaan yang luas dari semua eh dari dia yang menciptakan semuanya mengalirlah kehidupan dan terang dan kegembiraan melalui ruang yang tidak terbatas dan dari atom yang paling kecil sampai sampai ke hal-hal yang paling besar di dunia semua hal hidup dan mati dan keindahan mereka yang tidak ternodat dan suka cita yang sempurna semuanya deklar bahwa God is love dan ini kapan great controversy ini berakhir kita mau tanya kita mau tanya yang disonder lagi Kak Cica selamat pagi kapan great controversy berakhir Kak saat dosa dan penuh saat tidak ada kapan itu tidak usah harus dari kutipan kapan itu kapan 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 dosa sudah tidak ada lagi di sampai saat second coming ya second coming itu setelah melewati apa Kak kapan 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 Controversi berakhir, semuanya sudah bersihkan, sudah damai, sudah enak, sudah suka cita semuanya. Waktu grid kontroversi berakhir. Tapi setelah itu, eh sebelum itu, sebelum itu harus lewat, apa namanya? Time of travel. Sebelum grid kontroversi berakhir, harus lewat time of travel kan, dan time of travel ini, nama lainnya apa? Kepecikan Yaakob. Ya, kepecikan Yaakob kan? Ya. Dan apakah tadi kita baca ayat dan kutipan tentang tangga Yaakob? Yang kita harus naik tangga, yang adalah Tuhan Yesus. Dan kita nggak akan dibiarkan lewat struggle sendirian kan, oleh Bapak. Dan apakah Yaakob saat dia di trouble-nya, akhirnya Yaakob menang kan? Waktu Yaakob di trouble, dia berhasil mempertahankan malaikat. Malaikat yang dia tahan supaya sampai dia diberkatikan. Dan walaupun dia sampai kesakitan pun, semakin sakit, dia malah semakin tahan itu malaikat kan? Yaakob diuji. Dan apakah kita juga akan mengalami yang Yaakob alami kan? Lewat ujian yang semakin berat, yang increase terus. Tapi, kalau kita naik tangga, tangga semakin lama, semakin ke atas, atau semakin ke bawah? Kalau semakin atas, semakin menanjak, semakin berat kan? Satu tangga sudah lewat, dua tangga sudah lewat, tiga tangga makin tinggi, makin ke atas. Kalaupun harus makin sakit yang kita alami, ingat ini kutipan. Tangga itu, walaupun tangga itu yang dia kena titik paling bawah dan titik paling tinggi, walaupun waktu kita naik itu, kita gak bisa karena gak bisa dengan kekuatan kita sendiri, hanya karena the goodness of God kita bisa, dan kita gak akan pernah ditinggalkan sendirinya. Hidup yang kita hidupi sekarang ini, is in-present kan? Haruslah menjadi hidup yang ada continual repentance, pertobatan yang terus menerus dan kerendahan hati yang terus menerus juga. Kita harus bertobat constantly, terus menerus, supaya kita bisa terus menerus menang. Waktu kita punya kerendahan hati yang sejati, yang benar, kita punya kemenangan. Dan musuh tidak akan pernah mengambil dari tangan yang dimana, dimana tangan itu bergantung satu-satunya kepada janji-janji siapa? Waktu jiwa, percaya, dan bekerja dengan rajin, pikiran akan rentan terhadap impresi ilahi, dan terang Bapak akan bersinar, menerangi kita punya kemahaman, sungguh hak istimewa yang kita bisa miliki di dalam Christ Jesus, Christ Jesus. Jadi, kalau hidup kita, ini haruslah dipenuhi dengan continual repentance dan humility. Kenapa ini kan? Kenapa harus continual? Kenapa harus constantly? Kita baca paragraf selanjutnya. Perasaan pertobatan sejati yang dihadapan Bapak itu tidak membuat kita dalam perbudakan yang menyebabkan kita merasa seperti orang-orang yang ada di prosesi pemakaman. Prosesi pengakaman, apakah orang-orang yang di sana suka cita atau sedihkan berduka, kan? Tetapi dikatakan di kalimat setelahnya apa? Kita harus ceria, bukan sedih. Kita harus cheerful. Tidak boleh sorrow, karena heaven is all joy. Bukan heaven is all sorrow. Tetapi, setiap waktu kita haruslah ada penyesal, ada sorry, maaf. Karena apa? Karena Christus yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Ini yang Christus memberikan buat kita. His hidupnya. Tapi, apa yang kita kasih kepada Tuhan Yesus? Kita memberikan banyak tahun-tahun waktu dari kita punya kehidupan untuk kuasa kegelapan. Ini apakah suatu timba balik yang kontras, kan? Sebuah barter yang kontras waktu yang satu berikan precious life, yang satu berikan life-nya untuk darkness. Kita haruslah merasa sedih kita punya hati. Sorrow of heart. Kalau kita ingat, sebagaimana kita ingat, Christus telah memberikan semua yang dia punya untuk kita punya penebusan supaya karena kita menggunakan kita punya waktu yang tadi, so many years of our life, untuk servisnya siapa? Enemy. Untuk melayani kita, malah waktu itu kita gunakan untuk melayani kita punya musuh. Dan padahal waktu dan kemampuan yang Bapak sudah percayakan kepada kita adalah seharusnya untuk digunakan untuk kemuliaan nama Bapak. kita haruslah bertobat karena kita tidak berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk mengenal kebenaran yang berharga. Yang memungkinkan kita untuk menjalankan iman yang bekerja melalui kasih dan bisa memurnikan jiwa. Inilah kenapa kita harus kontinual kan? Karena kita sedang melakukan suatu barter yang seharusnya tidak seperti itu. Waktu yang kita dapat precious life tapi yang kita berikan kita tidak berikan lagi. Ini bukan barter lagi. Ini kita malah dapat hadiah dari pihak pertama dari orang A lalu yang diberikan itu kita berikan lagi kepada orang lain dan itu orang lain musuh lagi kan? Apakah ini sudah mengkhianati kan? Makanya kita harus ada sorrow of heart kalau kita ingat benar-benar Tuhan Yesus sudah berikan semuanya. Terus apa yang kita bisa berikan kan? Nanti kita bahasnya apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus? Apakah kita mau terus-menerus kasih ini? yang kehidupan ini yang kehidupan ini sudah diberikan yang seharusnya kita tidak berhak miliki kan? Ini life ini kita tidak berhak miliki sudah diberikan bukannya digunakan dengan baik malah diberikan lagi kepada musuh dan semua yang kita miliki sudah semua waktu semua kemampuan yang sudah dipercayakan kepada kita malah diberikan lagi untuk melayani musuh padahal ini musuh hanya untuk bikin kita semua binas tapi kita malah berikan lagi itu buat musuh itu dan itulah kenapa kita harus ada sorrow of heart kita baca ayatnya karena kita translate itu sebab godly sorrow atau rasa duka yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan work of repentance yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan tetapi kalau duka yang dari dunia ini menghasilkan kematian dan karena kita kita harus godly sorrow karena kalau kita sudah godly sorrow kita sadar kita punya kondisi kan seperti pelajaran kita di sabat kita harus ada rasa poor in spirit karena memang kita tidak tidak bisa apa-apa dan tidak ada suatu kelebihan yang dimiliki manusia apa sih yang kita bisa lakukan hanya percetakan dosa kalau kalau manusia yang bisa lakukan tapi kalau manusia sambil naik tangga yang tadi yang tadi kita belum baca kutipannya yang dikatakan lagi malekat-malekat yang naik turun kita lupa apa nanti kita akan baca atau kita lupa kasih di dalam sini dijelaskan juga di kutipan lain malekat-malekat yang naik turun di tangga itu itu adalah malekat-malekat yang akan membantu kita dalam setiap tahapnya oh nanti kita akan baca di bawah dan kita harus repent kan dan di Revelation 3 ayat 19 sebanyak aku mengasihi sebagaimana banyaknya aku mengasihi aku akan tegur dan hajar karena itu bersemangatlah dan bertobatlah lalu bagaimana ini kan rebuke dan chasennya karena kalau kita dapat rebuke dan chasen itu tandanya kasih itu kita baca di Ibrani 12 mulai dari ayat 7 waktu kita dapat chasen waktu kita dapat ganjaran chasen ini bukan sesuatu yang enak untuk daging kan dia menyakiti daging daging menderita kalau dapat chasen dan waktu kita tanggung chasen itu bapak memperlakukan kita sebagai anaknya dan anak siapa yang bapaknya gak pernah hajar dimana anak yang tidak dihajar oleh bapaknya kalau kita tapi kalau kita tidak dapat ganjaran itu yang harus kita alami maka kita ini bukan anak tapi kita orang-orang gampang selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada bapak segala roh supaya kita boleh hidup sebab mereka sebab mereka mendiri kita dalam waktu yang pendek for a few days sesuai dengan apa yang mereka anggap baik sesuai yang ayah ini di ayah dunia yang mereka anggap baik tetapi bapak mengajar kita untuk kita punya kebaikan supaya kita bisa beroleh bagian dalam kekudusannya memang setiap ganjaran itu pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita karena itu menyakiti daging tapi dukacita matanya kalau anak-anak dihajar kebanyakan nangis kan kalau anak lagi dihajar dengan orang tua tetapi walaupun itu waktu diberikan sakit kemudian hari ia akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dapat ganjaran itu yang dilatih dengan dapat ganjaran jadi semakin kita dapat banyak ganjaran dapat chastainment dapat ribu yang ingatkan terus kita punya dosa eh kamu kalau begitu salah itu 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 gak baik buat kamu punya keselamatan itu cuman cuman layani kamu punya daging apakah daging kalau dilayani sakit kan dia merongrong tetapi suatu hari nanti kemudian karena dapat itu ribu dan chastain akan berbuah buah-buah kebenaran yang buah-buah kebenaran itu artinya gak akan bisa dihasilkan kalau tidak ada di buk dan chastain kita mau baca oh ini ini kristus merendahkan dirinya dari otoritas yang paling tinggi yang sejajar dengan Allah ke tempat terendah ini yang tadi kan tangga itu dari yang sejajar dengan Bapak coba pikir maupun kita gak bisa mengerti bagaimana dalamnya coba rendungkan tinggi paling rendah yang sejajar dengan Bapak jadi hamba jadi hambanya seperti apa lagi kan Romanya di Nazaret yang Nazaret itu terkenal dengan kejahatannya kan makanya dibilang apakah ada sesuatu yang baik yang bisa keluar dari Nazaret karena Nazaret isinya wikid gak semua lalu orang tuanya orang yang miskin yang hanya tukang kayu dan dia bekerja dengan tangannya untuk mengambil bagian untuk mempertahankan dia punya warga yang miskin selama 30 tahun dia tunduk kepada orang tuanya dan begitulah kehidupan Kristus menunjukkan kepada kita kewajiban kita untuk rajin dalam pekerjaan dan untuk menyediakan dan untuk melatih yang lemah dan yang bodoh dalam pelajaran pengajarannya kepada murid-murid Tuhan Yesus mengajarkan mereka bahwa kerajaan kerajaannya bukanlah kerajaan dunia dimana kalau kerajaan dunia itu semuanya berjuang mati-matian dengan sekeras tenaga dan semua dengan semua usaha untuk bisa mencapai highest position sedangkan Tuhan Yesus yang ada di highest position ini memohon-mohon kepada Bapak kalau kita baca di Patrick St. Prophets memohon kepada Bapak supaya dia turun untuk kita ke lowest bagaimana ini kalau dunia yang sudah tinggi pun mau jadi lebih tinggi lagi kan yang sudah high mau ke highest lagi sampai 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 menaruh semua ambisinya dengan segala cara supaya bisa ada di highest position kan kalau worldly kingdom tapi Tuhan Yesus mau tujukan kerajaannya bukan seperti itu kerajaannya bukan tentang orang-orang yang berambisi untuk jadi yang paling tinggi yang mengalahkan semuanya tapi orang-orang yang ada di kerajaan kerajaannya itu orang-orang yang tadi apa harus ada constantly repentance dan humility rendahan hati semakin banyak pelajaran yang kita terima semakin sadar diri semakin merendungkan sebenarnya kita ini apa dan Tuhan Yesus yang kehidupannya berasal dari Nazaret yang orang miskin yang membantu keluarganya untuk bisa bertahan itu juga bukti bahwa kita yang dari generasi terakhir yang paling wicked dunia yang paling wicked ada sesuatu yang baik yang bisa keluar dari itu jadi enggak ada alasan kan kalau bilang Tuhan Yesus itu Tuhan kalau kita ini manusia jadi kita enggak bisa seperti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus datang ke mana saja untuk jadi bukti apa yang manusia bisa lakukan bukan apa yang Tuhan bisa lakukan kan itu kita sudah belajar kita hidup dalam bahaya hari-hari terakhir seluruh surga itu tertarik dengan karakter seperti apa yang kita sedang buat sekarang setiap ketentuan yang sudah dibuat untuk kita bahwa kita harus bahwa kita bisa menjadi bagian dari divine nature setelah sudah lolos dari korab yang ada di dunia melalui nafsu manusia tidak akan pernah dibiarkan sendiri untuk menaklukkan kuasa jahat dengan dia punya usaha sendiri pertolongan itu pertolongan itu dekat help is at hand dan akan diberikan pertolongan itu untuk setiap jiwa yang benar-benar menginginkannya ini dia malaikat Bapak malaikat Allah Mereka Tuhan yang naik turun di tangga yang Yaakob lihat akan membantu mereka yang mau naik tangga itu sampai ke titik yang paling tinggi mereka sedang menjaga umat-umat Tuhan dan mereka sedang lihat mereka perhatikan setiap langkah yang diambil setiap tindakan yang diambil mereka perhatikan bagaimana setiap perkembangan pertumbuhannya mereka selalu perhatikan dan mereka selalu jaga supaya tetap berada di dalam jalur dan mereka yang naik tangga yang naik jalan yang bersinan itu akan didapat reward mereka akan masuk ke dalam sukacita Tuhan jadi sudah manusia yang finite dengan surga yang infinite sudah putus tapi karena ada tangga karena ada Kristus yang jadi tangga Bapak sudah berikan semuanya Bapak sudah korbankan anaknya seluruh isi surga ikutan ambil bagian untuk kita punya salvation malaikat-malaikat juga membantu menjaga dan perhatikan kita punya langkah-langkah dalam setiap perkembangan waktu hitam kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau naik tangga dan itu selalu ada pertolongannya apakah Tuhan sudah provide semuanya kan untuk kita punya keselamatan butuh tangga yang supaya kita bisa terhubung oke diberikan lalu gak diberikan saluran aja kan gak diberikan sarananya aja lalu kita dibiarkan naik sendirian lalu kamu gak akan sendirian lalu walaupun sudah ditemani sudah gak akan dibiarkan sendirian selalu dibantu selalu diperhatikan lagi selalu dijaga supaya gak jatuh dan setiap langkahnya itu diperhatikan ini kan benar-benar kita sudah diberikan semuanya untuk kita punya salvation tapi apa kan yang mau kita berikan kan setelah kita kita dapat itu semua diberikan precious life lalu apa yang kita bisa berikan ini ini saudara-saudara untuk untuk Tuhan penuhi hidupmu dengan pembuatan yang baik meskipun dunia tidak menghargai kita punya usaha dan gak ada kredit juga kan ini adalah tentang self-denial tentang penyangkalan diri keegoisan adalah kuk yang paling menyakitkan yang anggota gereja pernah letakkan di leher mereka dan tetapi ada banyak diantara mereka yang dihargai oleh mereka yang mengaku mengikuti semua yang anda miliki adalah milik Tuhan berjaga-jaga supaya jangan sampai dengan egois menimbun hadiah menimbun pemberian yang bapak sudah berikan untuk janda dan juga anak yatim kristus meninggalkan kemuliaannya kehormatannya lalu perintah-perintahnya yang tinggi untuk kita jadi miskin supaya kita melalui kemiskinannya melalui hidupnya yang sederhana waktu jadi manusia kita malah bisa jadi kaya lalu pertanyaannya sekarang yang datang apa 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 yang kita masing-masing akan lakukan untuk Yesus yang sudah memberikan kehidupannya untuk dunia yang hancur apa yang kita individually do for Jesus yang kita masing-masing bisa berikan setelah Bapak berikan anaknya satu-satunya yang sejajar dengan Bapak jadi ada di titik terendahnya manusia terus apa yang kita bisa berikan apa yang Tuhan Yesus minta di Masmur 20 eh Masmur Amsal 23 ayat 26 hati anakku berikan hati aku cuman minta apa hati Bapak sudah berikan anaknya semua surga sudah ikut ambil bagian semua pertolongan sudah diberikan semua yang yang kita butuhkan untuk kita punya keselamatan sudah diberikan kita kita cuman tinggal naik tangga Bapak Tuhan Yesus cuman minta hati dan biarlah matamu senang dengan jalan-jalan kenapa yang diminta hati karena semua yang keluar dari mulut keluarnya dari hati dan yang keluar dari hati ada evil thoughts dan hal-hal lainnya semuanya jahat dan yang keluar dari mulut kita punya perkataan keluar dari hati yang ada di pikiran juga keluarnya dari kita punya hati dan apakah thoughts ini yang ada di kita punya pikiran ada di kita punya otak kan dan otak itu yang menentukan kita punya tindakan jadi apakah yang semuanya yang kita lakukan semuanya sumbernya dari kita punya hati kalau kita punya hati kalau kita punya hati tidak baik semuanya yang bisa keluar dari pikiran dari mulut maupun dari tindakan semuanya juga yang tidak baik makanya ini karena semuanya yang tidak baik ini Tuhan minta semuanya minta enggak minta yang lain hati aja karena hati itu sumbernya kan kapan kita harus berikan kita punya hati 3 ayat 15 boleh Pak Gedi boleh baca halo Yud pagi halo selamat pagi Cece ya Ibrani 3 ayat 15 tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman terima kasih Kak Gedi sama-sama Yud jadi Tuhan sudah berikan semuanya kan Tuhan cuma minta kita punya hati yang isinya ini yang buruk-buruk dan apakah yang Tuhan mau ambil dari kita itu hal yang akan menghalangi kita untuk keselamatan kita kan kalau hal itu mendukung supaya dalam perjalanan kita tidak makin sulit itu tidak akan Tuhan ambil waktu itu kita belajar itu di waktu hari sabat kita ingat sekali dan kapan kita harus berikan kita punya hati hari ini waktu kita dengar suaranya jangan kita keraskan hati ini inilah renungan pagi kita pagi ini biarlah setelah kita lihat semua rantai emas semua yang Bapak sudah lakukan dia kasih tangga kasih melekat kasih seisi surga pertolongan tidak akan dibiarkan sendiri tapi yang diminta dari kita cuma hati biarlah kita mau berikan kita punya hati yang busuk ini supaya kita akhirnya bisa ikut bagian dalam kerajaan surga jadi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan semuanya kita bawa dalam nama Tuhan Yesus kita kembalikan ke Sonder ya kalau sudah tidak ada tambahan terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih sekali lagi Pakak Ruth Marina aku seru dengan pada pagi hari ini dan untuk itu kita akan untuk menungguan pagi kita dengan menimpan lagu silon nomor saya apakah saudara-saudara di zoom bisa lihat share screen bisa 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 itu nomor 28 hati Yesus penuh ini akan nyinkan sama-sama terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.